Saya mau tanya tentang Rukiah Saya sudah mengikuti Rukiah 4 kali Tapi sampai sekarang belum bisa keluar juga jinnya Nanti pergi ke Pekanbaru Mana tahu hari libur Di belakang Hotel Premier Ada masjid Al-Falah Ini nomornya catat Mana tahu ke Pekanbaru Mungkin sama ustaz ini jin itu tak takut Yang ini dia takut Catat nomornya Ketua Asosiasi Rukiah Indonesia Provinsi Riau Daratan Namanya ustaz Saifullah 0812 768 9 119 0812 768 9 119 Kalau emergensi 9 11 Kalau diganggu hantu 119 Kita datang ke sana Jadi tak salah kita coba Kalau siang namanya ustaz Saifullah Kalau malam namanya ustaz Zafrullah Di masjid yang sama Mana tahu kebetulan ke Pekanbaru malam Datang ke masjid yang sama Namanya ustaz Zafrullah Ada orang 7 tahun nikah tak punya anak Di Rukiah sama ustaz Zafrullah Punya anak Pas ditanya kenapa Rupanya ada jin yang menghalangi Pertemuan antara sperma dengan sel telur Dihalanginya Sehingga tak jumpa Jangan Dibacakan usir Kata ustaz Saifullah Ada pula bencong LGBT Di Rukiah Sehat Ternyata yang masuk itu Jin bencong Jadi saya tanya Ustaz jadi ada jin itu bencong Ada Kata dia Itulah yang dimasuk ke dalam Ustaz Udah di Rukiah 2-3 kali Tetap juga sakit Berarti tidak Pemarah Laki saya ini pemarah ustaz Sudah di Rukiah 5 kali Tak juga Hilang marahnya Berarti tak salah jin Memang dia pengamut Makanya kadang kita kasihan juga Sama jin ini Sikit-sikit salah dia Sikit-sikit salah dia Aku tak selamanya Salah kata jin Ustaz Ayat yang dibacanya kan Ayat kursi Coba saya dengar Yang dibacanya itu ayat kursi Kenapa kita yang baca Kenapa jin itu tak keluar Ini bukan masalah pistolnya Tapi man behind the gun Orang yang punya pistol Kita bacakan Allahum la ilaih ilaih al-qayyum Tak mahu dia keluar Malah ketawa jin itu Kita tanya Jin Kenapa kau tak mahu keluar Sesama hantu di dalam Saling mengusir Hantu musir hantu Mana mahu Yang membaca itu Ulah hanya sebelas-dua belas Macam hantu Apa hukum suami menyembunyikan uang gajinya Kadang memberi istri sikit Padahal gajinya besar Berapa tadi hak ibu Ingat Berapa hak ibu tadi Makan Pakai Tempat tinggal Pendidikan Perhatian Kalau kurang Maka laki-laki ini dituntut di hadapan Allah SWT Hai laki-laki Yang gajinya banyak Tapi mengasih bini sikit Maka ingat Lima ini mesti kau tunaikan Alhamdulillah Ustaz Salman Sulu selama ini abang itu cuman 100 ribu lah dikasihnya Setelah mendengar ceramah Ustaz tadi malam Bertambah berapa? 110 Tambahlah Nabi sedang duduk Nabi duduk-duduk di bukit sofa Datang seorang perempuan Namanya Hindun Apa kata dia? Ya Rasulullah Inna Aba Sufian Merajulun Suamiku Itu orang yang pelit Boleh tak aku ambil duitnya Untuk makan anak-anak Kata Nabi Ambil lah Itu dalil boleh mengambil duit laki yang pelit Tapi Kalau kurang Kalau udah cukup Jangan ambil lagi Saya tak tahu Jawab Nanti dia ambilnya semua Pas ditanya Kenapa kau ambil? Kata Ustaz Somat tadi malam Misalnya Standar disini Sebulan Tiga juta Laki cuman Mengasih sejuta Maka ibu Boleh ambil dua lagi Kenapa? Karena itu keperluan Begitu Dalam riwayat Tentang hindun Mengadu Abu Sufian Rajulun Syahid Pelit Saya ingin bertanya Ustaz Bagaimana Islam memandang seorang Yang mengagumi Mencintai pasangan orang lain? Bagaimana pula Jika orang itu Memiliki perasaan Yang sama Dengan kita? Hidup ini Ada pilihan Ada Keterpaksaan Hidup ini Ada pilihan Ada keterpaksaan Saya mau ceramah Antara duduk Dan berdiri Pilihan atau keterpaksaan? Pilihan Ustaz mau duduk atau berdiri? Saya pilih berdiri Kenapa Ustaz pilih berdiri? Menunjukkan bahwa Saya masih muda masih sehat Antara minum Atau tidak minum Pilihan atau keterpaksaan? Pilihan Minum atau tidak Terserah saya Mau saya minum Mau tidak Itu pilihan saya Nah Masalah cinta Cinta itu pilihan Atau keterpaksaan? Cinta Tidak pilihan Cinta adalah Keterpaksaan Oleh sebab itu Maka kadang kita tengok Orang ganteng Bininya buruk Kenapa? Terpaksaan Cinta tak bisa memilih Ketika dia rasional Dia tidak cinta Maka ketika kita senang Dengan orang Kadang kita pun tak tahu Alasannya Kenapa kita tiba-tiba Senang dengan orang? Nah Cinta tidak bisa memilih Ketika kita suka dengan orang Apakah kita berdosa? Tidak Karena rasa itu ada tumbuh di dalam Suka tidak berdosa Ketika dia berubah menjadi action Baru berdosa Suka kita dengan orang? Tidak dosa Tapi ketika kita dekati Minta nomor HPnya Baru dosa Lalu cinta itu apa? Cinta kepada anak gadis orang Belum menikah Kita bisa nikahi dia Yang jadi masalah Bagaimana kalau cinta sama bini orang? Oleh sebab itu Maka rasa itu Mesti dibuang Karena dia Adalah bagian dari ujian Ujian Jangan dipeturutkan Dipeturutkan Didekati Apalagi sekantor Kita tumbuh hanya sering kena Berawal dari enam Pertama Nasratun Pandangan Setelah lama memandang Fabuti samun Senyum Setelah senyum Fasalamun Selamat pagi Good morning Setelah salam Fakalamun Kerja di mana? Di BP Eh sekantor ya Setelah Fakalamun Fama wa idun Janjian Bisa ketemu kita nanti siang? Oke Sukanya makan apa? Ayam panggang Sana kalau gitu Iya Faliqaun Pertemuan Setelah pertemuan Bekerjalah setan Lalu kemudian makan bersama Makan siang Apa kata orang Inggris? No free lunch Tak ada makan siang yang gratis Akhirnya terjadilah Apa yang terjadi Maka kalau ada bibit-bibit Itu terasa di dalam Tekanlah dia Jangan lagi pandang Jangan dipeturutkan Itulah nilai jihad Bukan jihad berdarah-darah Melawan Belanda Tapi jihad Hawa nafsu Yang justru Lauh lebih besar Melawan Meriam Belanda Banyak orang tahan Meriam belina Pahaya Bagaimana Hukum kita solat berjamaah Di suatu lapangan Terus Sobnya putus-putus Mohon penjelasannya Pak Ustaz Luruskan Luruskan Sob Matikan HP Ada pula di masjid lain Luruskan Sob Angkat kaki celana Ada pula di masjid Di Dumai Lain lagi Luruskan Sob Simpan batu cincin Saya tanya Pak Imam Kenapa lainnya Iya Pak Ustaz Batu cincin ini Buat orang tak husu Batu tersahut Tengok Suedah Tapi tiga-tiganya Sepakat Bahwa Luruskan Sob Cara meluruskan Sob Tu Pak Ustaz Ujung kaki Di ujung Tumit Ujung kaki Di ujung Sob Kiblatnya kesana Ini ujung Sajarah Tumit Tumitnya yang rata Takut pula telantang Tumit Jadi yang rata itu Tumitnya Ada pun ujung kakinya Tergantung kaki Pansing-masing Kalau kakinya panjang Panjang Kalau pendek Pendek Mangkibon Bimangkibin Bahu rapat dengan bahu Rahu-ahu Bersentuh dengan bahu Bersentuh dengan bahu Saya kalau bahu saya Bersentuh orang Saya tak Cuman kalau kaki Kadang disentuh Geli kita Jadi kalau ada kawan Kita senggol kakinya sekali Dia geser Jangan disenggol lagi Nanti asyik Ngurus kaki Saya khawatirnya Dia preman baru tobat Begitu-gitu Dipijakannya Betinju kita di masjid Kalau sampai kita Betinju di masjid Nanti yang ketawa Yang tak ke masjid Kenapa orang Terpentingju di masjid Agar-garar kaki Untung kita tak Kau sihat Allah Balak Nah jadi Bahu rapat dengan bahu Kaki rapat-rapat sikit lah Kalau dia Risih Risau Atau setempel Setelah itu Barulah imam angkat Takbiratulih haram Allahu Akbar Bagaimana hukum Tidak disuntikkan ini Anaknya sakit Cacat Mati Kita kalau dipilih Antara dua Mati Atau makan babi Pilih mana Makan babi Tak boleh pilih mati Masuk ke dalam hutan Pilihan cuma dua Mati Sama makan babi Kok pilih mati Aku mati ajalah Tak boleh Mesti makan babi Ambil kecap Colek-colek babi Tak boleh pilih mati Jadi kalau bapak ibu Takut anak itu Cacat Sakit Dipakainya hukum Darurat itu Ustadz somat Saya tanya emak saya Saya ini orang kampung Emak Aku dulu waktu kecil Ada disuntik Cacat Suntik ini Tidak Kau dari kecil Tak pernah disuntik Asal datang Dokter puskas mas Kularikan kau ke hutan Sampai sekarang Saya hidup Tak ada sakit Pernah ada Trapel Ngajak saya umrah Ustadz Kapan Ustadz ada kosong Mau suntik Kalau kalian mau Berangkat Berangkat Tapi aku terus terang Tak bisa suntik Kalau tak dapat visa Pak Ustadz Saya tak berangkat Sampai hari H Saya tak suntik Entah bagaimana ceritanya Mereka dapat visa Berangkat Katanya kalau tak suntik Sakit mati Tak mati Tapi ini tak bisa jadi hukum Saya tak mati Yang mendoakan Saya banyak Sembanyak ini Mendoakan Mana mumpan Kuman-kuman Pirus-pirus Kau Ustadz Berdosa Tak kita memarahi Ibu Alasannya Ibu keluar rumah Tak menggunakan hijab Oh Tak boleh nak Mentang-mentang Kau sudah pengajian Lalu kau panggil Emakmu Mak sini sebentar Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Meraka Jahannam Itu caranya Hati mak saya Mak saya takut Sama Bapak Panggil Pak Bati Ibu sini Ibu kenapa tak juga Begitu Jadi mulutnya Mulut mereka Pesannya dari Kita Jangan kita Kita Sebagai anak Tidak pernah Persar Di hadapan orang tua Saya Abdul Somak LCMA Pencerama Tapi di depan Mak saya Malah kau Udah kecil Ibu tak pernah Melihat Anaknya itu Besar Anak itu Tetaplah anak Kecil yang dulu Dia gendong-gendong Maka pakai Lidah orang lain Cari Tokoh-tokoh Adat Tokoh Lembaga Adat Melayu Nenek Mama Tokoh Masyarakat Datuk Bisa tak Datuk Nasihati Nenek Bisa tak Nasihati Masih Belum Menjilbab Aku pun Tak menjilbab Apa hukum Orang yang Mampu Beli Mobil Tapi Minyaknya Pakai Subsidi Premium Ini Nyindir Saya Jangan Langain Sindir-sindir Kalau Mau Turun Saya Baru Tanya Langsung Berat Menjawab Ini Kita Bandingkan Dengan Negara Lain Bagaimana Harga Minyak Bagaimana Hebatnya Negeri Kita Gemah Ripah Loh Jenawi Tongkat Dan Batu Jadi Tanaman Unten Zamrut Katul Setiwa Di bawah Minyak Di atas Minyak Bagaimana Nasib Saudara Kita Di anam Bas Yang Begitu Kaya Dan Hebat Tapi 24 Jam Saya Di sana HP Saya Tak Bum Bunyi Ini Kan Luar Biasa Oleh Sebab Itu Pengaturan Minyak Subsidi Segala Macam Mudah Mudahan Kedepan Pemerintah Lebih Baik Insya Allah Ini Hak Kita Sebagai Warga Negara Mestinya Kita Ini Kalau Dilihat Minyak Kita Dengan Gas Kita Dengan Batu Barak Kita Dengan Negeri Terkaya Di Dunia Tak Ada Apanya Brunei Darussalam Ustaz Apa Hukumnya Membawa HP Ke Toilet Misalnya Main Game Ada Orang Buang Air Besar Sambil Main Game Fokus Sajalah Di Satu Pekerjaan Tahu Salah Tahu Salah Pak Ustaz Saya Mau Nanya Apakah Orang Yang Bertatu Itu Tidak Diterima Solat Ada Orang Pakai Tatu Apa Tulisan Tatunya Orang Yang Bertatu Tidak Diterima Solat Tatu Adalah Kahal Kahal Adalah Celah Yang Dimasukkan Kedalam Kulit Dengan Cara Dilobangi Dimasukkan Kahal Itu Tatu Zaman Jadul Tatu Zaman Sekarang Tatu Listrik Tatu Macem-macem Jadi Mantap Waktu masih Mudah Pegap Gambar Tatunya Ular Kobra Setelah Tua Kena Diabetes Habis Tua Tua Segit Tua 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 Dia perlu menyetrika Tatonya Tobat Sekarang ada cacing pita Mau disetrika lurus Maka saudara-saudaraku yang sudah bertato Tidak perlu Menyetrika tatonya Wuduknya sah Air wuduknya masuk Sudah dikaji oleh para ulama Tidak perlu Membuang tatonya Hanya saja kalian yang dulu Mantan-mantan petato Perlu membuat komunitas Komunitas Tatotowat KTT Disangka orang komprensi tingkat tinggi Ternyata komunitas Tatotowat Yang tidak punya tatu tidak boleh masuk Ada yang tatunya Seperti Yakuza Ada apa tatu semua Ada sebelah mukanya tatu semua Tiba-tiba ada satu persertanya Tidak punya tatu Sampai tidak ada tatu kok bisa ikut Ternyata tatunya cuma satu Dulu pengen jadi Rano Karno Tidak jadi Dulu sama-sama dulu kan ada Anak-anak muda ingin jadi Rano Karno Ambil jarum Tusuk Kasih spidol Ustaz kok tahu Saya dulu nyoba juga Bagi yang belum punya tatu Jangan buat tatu Lima La'anallahu'l washimat Allah melaknat yang tukang buat tatu Wal-mutasimat Minta buatkan tatu Wal-mutasimat Yang mencabut Ini alis atau bulu mata Alis Mencabut alis Ini jangan dicabut Ini mau nikah Wah dicabut Cabut Gak mumpah cabut dicukur Hah hilang Tukang buat tatu Minta buatkan tatu Mencabut bulu mata Alis mata Wal-mutasimat Mengotak atik gigi Gigi sudah bagus Dia otak atik Kecuali giginya memang gak wajar Setiap melihat dia senyum Pingsan tiga orang Hah Pingsan Itu boleh Pakai kawat Dulu ingat saja Kawat itu kan untuk pagar Sekarang gigi pakai kawat Hari Senin ungu Hari Selasa merah Hari Rabu Pink Setiap ketemu Itu gak boleh Mubazir Sakit Pokoknya Merobah yang gak wajar Jadi wajar Boleh Merobah yang gak normal Jadi normal Boleh Tapi yang sudah normal Jadi abnormal Gak boleh Nah Oleh sebab itu Yang bertatu Kalau ada imam kita bertatu Gak usah dipermasalahkan Nanti selesai sholat Ini sholat kita Sangat ya Nampaknya gak Pokoknya baik-baik semua Kalau orang tua saya Sebelum meninggal Berwasiat Kepada saya Untuk pergi Haji Apakah saya harus Memenuhi wasiat itu Apa tidak Sedangkan saya Belum naik haji Bagaimana balasan Oh Dia wasiat Gini Duh Iki Ono Uang 50 juta Nanti kalau saya Ninggal Kamu harus Menghajikan Saya Anak ini Bolehkah Menghajikan Bapaknya Boleh Dengan syarat Dia haji dulu Namanya Badal Melhaji Nah Boleh gak dia pakai Uang ini untuk Berangkat haji dia Gak boleh Karena uang ini Untuk menghajikan Bapaknya Oh rupanya Mikrofon ini gak boleh Karena bapak ini Menghajikan Maka dia gak boleh Menghaji Jadi dia harus Haji dulu Baru dia bisa Menghajikan Bapaknya Dalilnya mana Labai Labaiqallahumma Subrumah Labaiqallahumma Subrumah Aku menghajikan Subrumah Aku menghajikan Subrumah Sampian Kenes dulu Come here For a moment Sini sebentar Kamu tadi Menghajikan siapa Menghajikan Subrumah Subrumah Aku menghajikan Subrumah Sampian Haji dulu dirimu Baru Hajikan orang Nah Kebetulan nanti Anaknya dapat Uang Dia berangkat Haji Bawa Uang Almarhum Yang 50 juta Tadi Kebetulan Nanti dirimakah Ketemu Mahasiswa Dari Semarang Anak KSW Kekeluargaan Wali Songo Di Mesir Kalau anak Jawa Tengah Itu nama persatuannya KSW Kekeluargaan Mahasiswa Wali Songo Kalau kami Anak Riau Namanya KSMR Kelompok suji Mahasiswa Riau Ustaz kok tahu Kami dulu tetangga Di Kairu Kami di atas Anak Riau Di bawah Anak KSW Kawan Akraf Nah Tanya dia Sampian dari mana Dari Kairu Sedang haji ya Iya Rumahnya di mana Di Semarang Oh ketepatan Saya mau membadalkan Haji bapak saya Lihat dulu Mana KTPnya Betulkah pelajar Dari Al-Azhar Jangan sampai Ngaku-ngaku bohong Lalu kemudian Serahkan Ini badal haji Untuk bapak saya Maka hajinya Sah